Setelah pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di sekolah, apalagi saat ini ada chat GPT yang bisa memberikan jawaban semua soal yang diberikan guru di sekolah. Karena Kementerian PMK menunjuk 24 universitas di Indonesia untuk mendidik para guru agar lebih memahami etika teknologi digital. Setidaknya 40 guru dari berbagai sekolah, baik SD, SMP maupun SMA mengikuti sosialisasi tentang literasi dan etika digital di Kota Bandung, Senin 9 Oktober 2023 pagi. Sosialisasi diberikan oleh Forum Rektor Indonesia, SIMEC, Kitab & Science, serta Telkom Universiti yang ditunjuk sebagai 1 dari 24 universitas di Indonesia dalam gerakan nasional revolusi mental. Menurut salah satu Rektor, Adi Wijaya, sosialisasi penting dilakukan untuk mendewasakan masyarakat terkait penggunaan teknologi digital. Menurutnya, digital erupsi harus dibarengi tidak hanya dengan keahlian, tapi juga pemahaman para guru agar siswa pun dididik menjadi digital well-being. Keberadaan chat GPT pun menjadi PR tersendiri bagi para guru agar menyadarkan siswa bahwa perlu ada kontribusi pemikiran siswa selain jawaban soal yang bisa diberikan oleh chat GPT. Sebenarnya chat GPT ini adalah salah satu peramena bagaimana setiap apa yang kita berikan, setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh chat GPT. Dan mungkin bisa menjadi cotekan bagi siswa-siswa pada umumnya. Tetapi kita juga perlu menyampaikan kepada siswa-siswa bahwa chat GPT itu adalah sebagai alat bantu, bukan sesuatu yang bisa menggantikan peranan kita. Karena sesungguhnya peranan merekan-rekan semua siswa-siswa atau umum siswa ke depan itu justru bagaimana bisa menggunakan aspek digital ini adalah sebagai alat bantu. Human centric teknologi mengajarkan bahwa teknologi boleh berkembang seperti apapun, tapi semuanya adalah berpusat pada manusianya. Di samping itu tentunya guru-guru juga harus paham seperti apa chat GPT itu. Jangan sampai tidak mengetahui. Kalau misalkan anak-anak mengambil jawaban dari chat GPT, kalau gurunya sudah paham, insya Allah pasti tahu bahwa cara memberikan soal sebaiknya adalah supaya bisa meng-encourage bagaimana mereka berpikir, tidak soal-soal yang better luck yang langsung jawabannya secara langsung, tetapi perlu dikolaborasikan dengan bagaimana kontribusi pemikiran dari masing-masing siswa. Sementara itu, salah satu guru yang mendapatkan pelatihan Rifki Muhammad Ramdhani menyatakan, etika digital sangat penting karena gempuran teknologi digital pasca pandemi COVID-19. Ini sangat, bagaimana peretika digital itu sangat penting, sehingga kami beruntung sekali mendapatkan materi ini untuk kami lakukan di kelas sendiri, bagaimana membelajarkan digital itu kepada siswa, literasi, maksud saya bagaimana peretika menggunakan digital itu, itu sangat penting untuk kami lakukan kepada siswa. Pak tadi kan salah satu materinya tentang chat GPT ya, Bapak, tahu segimana jauhnya ini tentang chat GPT ini? Ya, saya sudah menggunakan chat GPT sudah cukup lama di kelas, dan itu juga saya sampaikan juga kepada siswa, daripada kita menyemujikan tentang itu, tentu siswa akan lebih tahu dari luar kan ya, kita bisa lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram juga muncul, selalu muncul itu, maka saya memberitahukan pada siswa bahwa ada chat GPT, dan mereka sudah tahu sebelumnya, sebelumnya ternyata, dan itu saya arahkan bagaimana kalian menggunakan chat GPT itu dengan bijak gitu, jadi itu yang saya lakukan di kelas. Kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan tersebut, merupakan role model yang akan dilanjutkan, mengingat pentingnya pendidikan bagi guru yang akan melanjutkan ke para siswanya. Budi Hartati, Bandung.